Ya, berikutnya Orang bilang itu sering Kita cerita ada orang serangan jantung Padahal kita sering bilang Itu angin duduk ya Angin duduk Angin efektoris ya bahasa medisnya itu ya Menyerang jantung, akhirnya menyerang jantung Indikasinya bagaimana Dia sesak juga ternyata Ya, kita punya pasien Udah badannya basah, keringat dingin Napasnya semakin pendek, nah ini ya Jadi napas semakin pendek, keringat semakin banyak Keringat semakin banyak Keringat semakin banyak Bajunya basah semua Kita buka bajunya, basah semua badannya Keringat dingin, keringat dingin semua Ini angin yang sudah lama Ya, secara medis Dia serangan jantung Ya, tentuknya Jantungnya, bau belikat kiri Ya, biar dia sedikit Lebih longgar dulu Ya, bau belikat tangan Ini kantung angin juga Sendawa dia Dia sendawa baru keluar sendawanya Sangat kuat Itu baru dia sendawa Baru dia bisa sendawa Terus lagi ke sini Baru lambungnya Terus keluar lagi dia Itu sudah mulai dia keluar semuanya Tekan lagi ginjal ke bawah Kantong-kantong angin semua dikeluarkan Oh, makin keluar dia Ya, nah mulai keringatnya sudah mulai menghangat Ya, itu lama nggak kita tanggulangi Lama, bisa sampai 4 jam 3 jam Maling-maling 2 jam itu Ya, pasien-pasien kritis Yang napasnya sudah pendek Badannya sudah basah semua dengan keringat dinginnya Itu nggak bisa 1 jam Ya, semuanya dingin Itu rata-rata minimal 2 jam Saya ulangi fokusnya Tengkuknya Lalu, bau belikat kiri Titik jantungnya Ya, ini yang bahaya kan Angin sudah nggak berlaku jantung Ya Lalu dia mulai sendawa Tekan lagi kantong anginnya Di dekat kanannya Makin sendawa dia Tengkuknya lagi kendorkan Tekan lagi di sini Sendawa lagi dia Tekan lagi titik lambungnya Ya Makin sendawa dia Tekan lagi Belum sendawa juga misalkan Lumpar apa itu 1 sampai 5 Ginjal ke bawah Ya Mulai makin banyak sendawa dia Badan sudah mulai hangat Apas sudah mulai enteng Insya Allah Sudah teratasi Serangan jantung Akibat lambungnya tadi Ya Akibatnya dari Delambung biasanya Ya